Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Saya Hasan Faruki Kali ini akan mencoba Berbagi dengan sahabat sekalian Terkait dengan Al-Quran dan Ramadhan Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Di bulan Ramadhan Inilah yang menjadikan Bulan Ramadhan Bulan yang penuh dengan kemuliaan Bulan yang penuh dengan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 185 A'udzubillahimina syaitanirajim Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bahwa di bulan Ramadhan Itulah bulan yang diturunkannya Al-Quran Bahkan Imam Ahmad merewatkan Sebuah hadith Bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadhan Termasuk kitab Taurat Ya termasuk kitab Zabur Ya itu juga diturunkan di bulan Ramadhan Maka inilah yang menjadikan Ramadhan penuh dengan kemuliaan Karena Ramadhan adalah bulan diturunkannya Wahyu Maka jika Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Kemudian Bersabda Qorja akum syahrul Ramadan Syahrul Mubarak Sudah datang Akan datang kepada kalian Bulan Ramadhan Bulan yang penuh dengan keberkahan Maka Hal yang pertama dan yang paling utama Membuat Ramadhan ini berkah Adalah Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran Dan Al-Quran inilah yang membuat Kehidupan ini penuh dengan keberkahan Penuh dengan kebermanfaatan Penuh dengan kemaslahatan Karena Al-Quran inilah membawa keberkahan Dalam Quran Surat Sud Ayat ke-29 Allah juga berfirman Demikianlah inilah Al-Quran Yang kami menurunkannya Kepadamu Muhammad Penuh dengan keberkahan Untuk ditadaburi ayat-ayatnya Dan diambil pelajarannya Oleh karena itu Ya bulan Ramadhan Adalah bulannya Al-Quran Maka tidak heran Ya bagaimana para sahabat Radiyallahu anhum azma'in Sahabat-sahabat Nabi Kemudian para ulama Salafus soleh Ulama-ulama terdahulu Menjadikan Al-Quran ini Adalah aktivitas utama Ya untuk mengisi Waktu-waktu di bulan Ramadhan Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Rahimahullah mengatakan Maka ketika seseorang Ya menjadikan Al-Quran ini Menjadi aktivitas utama Di bulan Ramadhan Maka itu akan mendapat Akan menambahkan keberkahan Di bulan itu Oleh karena itu Jadikan di bulan Ramadhan itu adalah Aktivitas utama kita Adalah bersama Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.